Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua jadi disini teman-teman semuanya ada lampu yang sudah rusak dan disini akan kita jadikan barang yang sangat berguna teman-teman dimana kita akan ambil fittingnya ini seperti ini Oke teman-teman cukup sediakan tang seperti ini untuk melepas bagian ablaknya ini gunakan tang ini kita bisa pisahkan antara yang ablaknya ini sama fitting ini teman-teman semuanya jadi buat teman-teman tidak harus menggunakan lampu perci seperti ini bisa menggunakan lampu tipe-tipe lain teman-teman nah ini udah terlepas jadi ini sisanya ini Coba kita lepaskan aja seperti ini Oke udah terlepas seperti ini nah teman-teman coba tinggal merapikannya aja buat bulat seperti ini Oke teman-teman nah ini kan udah bulat seperti ini nah ini langsung aja kita potong seperti ini kita cincang seperti ini nah ini kita cincang aja seperti ini teman-teman bisa menggunakan gerenda untuk lebih cepatnya life just the sun ke-men apa-apa ya oke udah jadi seperti ini bisa terlihat nah ini hasilnya sangat luar biasa teman-teman ini udah sangat tajam jadi dia udah tidak beraturan lagi teman-teman bisa langsung ambilkan elbow seperti ini nah ini elbow nya tiga perempat teman-teman jadi sebelum kita gunakan elbow itu kita coba ambilkan isolasi jadi isolasi ini kita letakkan di sini teman-teman oke coba kita bungkus dulu jadi setelah terbungkus seperti ini ini langsung aja kita masukkan kemari ini untuk elbow ukuran tiga perempat karena memang kalau ukuran tiga perempat lebih paslah seperti itu nah ini kita masukkan aja kemari ini buat teman-teman hati-hati karena ini sangat tajam oke ini udah jadi nah ini teman-teman jadi teman-teman ini fungsi daripada alat ini yang udah kita buat ini ini untuk nyiang ikan teman-teman nah jadi kalau punya ikan sisinya itu kan kita bersihkannya kalau gunakan alat ini tentunya sangat mudah lah nah jadi sisi ikan pun jadinya lebih cepat proses dan bersih tentunya hanya modalkan lampu bekas tapi bisa jadi barang yang sangat berguna jadi seperti itulah teman-teman nah jadi fungsi alat itu kita buat untuk nyiang ikan jadi buat teman-teman kalau mau ukuran ini lebih panjang boleh nah jadi teman-teman bisa tambah pipa ini lebih panjang sesuai kebutuhan lah seperti itu oke teman-teman mungkin itu dulu dari saya semoga bermanfaat saya kiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati